Sementara itu seorang warga di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tenggelam di sungai Bengawan Madiun. Korban tewas tenggelam saat sedang mencari ikan. Tewasnya korban disambut isak tangis keluarganya. Inilah video amatir warga saat jenazah Marsidi 71 tahun warga desa Dempel kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi berhasil ditemukan dalam keadaan tewas di sekitar sungai Bengawan Madiun pada Kamis siang. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh warga dan petugas BPPD setempat untuk dibawa ke rumah duka serta divisum luar oleh tim medis untuk memastikan kematiannya. Kematian korban yang cepat itu disambut isak tangis keluarganya. Mereka tidak menyangka korban meninggal secara mengenaskan. Kepala desa Dempel Sugeng mengaku dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar jam 9 pagi. Adanya korban yang tenggelam di Bengawan Madiun. Kemudian warga bersama pihak BPPD dan kepolisian langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian jenazah berhasil ditemukan. Sugeng juga menyatakan saat itu korban bersama warga lainnya bersama-sama mencari ikan di sekitar sungai. Kemudian korban terpeleset dan tenggelam. Begini tadi pagi saya sekitar jam 9 dapat laporan dari warga bahwa keluarganya ada yang hilang di sungai Bengawan Madiun ini. Nah langsung saya bersama Bapak Bapak Bipas dan warga langsung turun ke lokasi. Terus saya berhentikan untuk warga untuk mencari, terus juga laporan ke resky, BPPD, pada turun semua. Dari kronologisnya sekitar jam 6 itu masih ada yang lihat, cari ikan itu masih di pinggir sungai. Tapi sekitar setelah itu mereka tidak lihat, tapi laporan warganya dari jam 9 tadi. Sementara Kapal Sek Geneng AKP Mohamad Farid menjelaskan, setelah divisi meluar oleh petugas medis, korban meninggal akibat tenggelam karena di tubuh korban tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ini terangan dari keluarga, itu jam 5 pagi meninggalkan rumah. Karena di Kalimadun itu ada peladu, peladu itu banyak ikan itu. Kemudian sekitar jam 7 itu disari keluarganya di sungai. Ternyata di pinggir sungai itu ada pakaian, kemudian sandal, ternyata orangnya tidak ada. Akhirnya dilaporkan ke perangkat desa, dilanjutkan ke, dilaporkan ke kepolisian. Akhirnya kita dibantu oleh dari relawan, sekitar 1 jam. Usai dimandikan, jenazah langsung dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman umum desa setempat.